Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Pemerintah Provinsi optimis jika angka stunting di Lombok Timur dapat menurun, jika program dan inovasi kegiatan penurunan stunting yang langsung menyentuh masyarakat dapat lebih dimasifkan. Di samping itu juga diperlukan kolaborasi bersama masyarakat dalam menekan angka pernikahan anak. Memiliki 1,3 juta jiwa lebih penduduk dengan berbagai karakteristik masyarakatnya, membuat pemerintah daerah Lombok Timur harus dapat bekerja ekstra serta mampu membangun inovasi yang langsung menyentuh masyarakat untuk menurunkan angka stunting. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Haji Lalu Hamzi Fikri turut memberikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dihadirkan pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka stunting. Dirinya juga optimis jika angka 16 persen angka stunting berdasarkan data EPPGBM saat ini bisa turun pada tahun mendatang. Namun masalah pernikahan anak harus menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana semua elemen masyarakat bisa turut serta dalam menekan angka pernikahan anak. Hal ini juga sejalan dengan bagaimana menyiapkan generasi emas tahun 2045 dan bonus demografi 2035. Pemerintah Provinsi juga berkomitmen siap mendukung penurunan stunting dimaksud, di mana koordinasi dengan tim penurunan stunting antar kabupaten terus dilakukan. Koordinasi ini juga untuk memperkuat TPPS level desa dan kecamatan dalam menurunkan angka stunting di setiap desa. 7.670 lebih posyandu keluarga yang ada harus dapat dipastikan termanfaatkan secara optimal sebagai wadah bagi masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Di Lombok Timur ini progresivitasnya bagus di penurunannya. Jadi ini yang harus dipertahankan dan dijaga benar. Kegiatan inovasi-inovasi yang dilakukan merupakan gerakan-gerakan yang menyentuh kemasyarakatnya yang sudah kita lihat di Lombok Timur ini berhasil menurunkan angka stunting. Tapi ingat bahwa stunting ini kan sekali lagi multi, banyak faktor determinannya. Yang saya lebih tekankan, terkuat kita kolaborasinya dengan sektor-sektor terkait ya. Pertama di pernikahan usia muda ini juga menjadi pria kita di MPB ya. Bagaimana pencegahan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat kemudian angka pernikahan usia muda itu semakin kita tekan. Karena ini juga bisa menjadi faktor determinan yang mendominasi untuk stunting di depan.